Intro Para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Aceh yang dilantik pada Jumat lalu 13 November 2020 melakukan presentasi buku kerja dan mengikuti pembekalan dari Sekretaris Dehera Aceh Takollah. Kegiatan itu berlangsung di kantor gubernur Aceh selesai 17 November 2020. Setiap pejabat mempresentasikan tugas pokok dan fungsi kerjanya. Kemudian, mereka juga memaparkan program dan strategi kerja yang akan diterapkan dalam menjalankan tugas pada jabatan yang baru. Sekretaris Dehera Aceh Takollah menyatakan, aparatur yang diberikan amanah jabatan harus memanfaatkan kewenangan tersebut semaksimal mungkin untuk bekerja dan menjalankan program pemerintah dengan baik, sehingga program tersebut memberi manfaat bagi masyarakat. Sekda mengatakan, ada dua kunci sumber daya yang dimiliki pejabat yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja, yaitu sumber daya dalam kendali dan sumber daya di luar kendali. Setidaknya ada empat sumber daya dalam kendali yang dimiliki oleh pejabat, yaitu tenaga aparatur, metode, peralatan kerja, dan anggaran. Sementara, untuk sumber daya di luar kendali, Sekda meminta agar para pejabat mampu membangun hubungan baik dengan mitra kerja, sehingga sumber daya tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan. Sekda juga mengingatkan, para pejabat juga harus selalu senantiasa memperbaharui kapasitas diri, pejabat harus siaga, terampil, komunikatif, sabar, teliti, dan juga bersahaja. Terima kasih telah menonton!